Intro Kita semua selalu deg-degan saat adegan munculnya Velokiraptor, dinosaurus kecil yang lincah dan agresif memakan daging ini. Seakan mereka itu cerdas banget, sampai para karakter di film ini kualahan. Mulai dari cara mereka menyergap, menyerang, hingga cara mereka berpikir. Franchise film Jurassic Park atau Jurassic World memang selalu memukau tentang berbagai jenis dinosaurus yang dimunculkannya. Namun yang namanya film, pasti ada unsur entertaining atau hiburan yang mana terkadang beda dengan faktanya. Tapi apakah film ini sesuai dengan fakta dinosaurusnya? Mulai dari bentuk, sikap, dan spesiesnya. Nah, sekarang di video ini kita gak akan ngomongin Velokiraptor versi film. Namun kita akan membahas dalam versi sains melalui fakta dan hasil penelitian. Mulai tentang jenis spesies ini, lalu apakah benar Velokiraptor adalah spesies raptor tercerdas pada zamannya? Dan apakah di film sudah sesuai dengan yang ada di para paleontologi? Mari kita bahas lebih dalam tentang spesies raptor ini. 1. Velokiraptor Velokiraptor, spesies dinosaurus yang digambarkan cepat, gesit, dan cerdas dalam film Jurassic Park. Nama Velokiraptor merupakan nama latin yang berarti pencuri cepat atau perampok gesit. Nama ini diberikan oleh paleontologis Henry Fairfield Osborne pada tahun 1924 saat fosil Velokiraptor pertama ditemukan oleh Peter Kyson di Mongolia sesuai arahan dari Henry Fairfield. Nama ini dipilih karena terkesan dengan ukurannya yang kecil, lincah, dan cakar yang tajam yang dibayangkan sebagai alat untuk merampok mangsanya. Gambaran popularitas Velokiraptor sebagai pemburu ganas dan oportunistik dalam film mungkin sedikit dilebih-lebihkan untuk hiburan. Penelian terbaru menunjukkan mereka mungkin hewan soliter yang berburu mangsa kecil dan cakar mereka memiliki fungsi selain menyerang seperti memegang mangsa saat makan atau mungkin memanjat pohon. Terus kenapa kok Velokiraptor berburu mangsa kecil? Kenapa nggak yang seukuran seperti di film-film, bahkan memangsa hewan yang lebih besar? Sebelum kita lanjut ke jawaban, jika kalian suka dengan konten seperti ini bisa subscribe dan like ya, dan share ke teman-teman kalian yang suka pembahasan seperti ini juga, biar saya makin semangat untuk kontennya. Jika sudah, terima kasih. Velokiraptor ini diperkirakan hidup sekitar periode kapur akhir, yaitu sekitar 71 hingga 75 juta tahun yang lalu. Velokiraptor merupakan bagian dari keluarga Dromaisauridae yang dikenal sebagai dinosaurus teropoda berburu. Kok bisa berburu? Sedangkan di film tidak ada bulunya, malah kelihatan lebih keperang. Kita akan bahas semuanya kok, tenang, satu-satu. Velokiraptor ini kemungkinan hidup di Amerika Utara dan bermigrasi ke Asia selama periode kapur akhir. Velokiraptor berevolusi menjadi lebih kecil dan lebih kesit daripada nenek moyangnya, kemungkinan untuk beradaptasi dengan habitat dan mangsanya. Semenjak penemuan pertamanya di Mongolia, akhirnya banyak fosil Velokiraptor lainnya yang ditemukan di Asia, termasuk fosil yang menunjukkan perilaku berburu dan interaksi antar individu. Penemuan banyaknya fosil ini memberikan banyak jawaban tentang Velokiraptor. Hasil penelitian terbaru, Velokiraptor kemungkinan memiliki bulu yang membedakan dari banyak dinosaurus karnivora lainnya. Selain itu, mengenai ukuran. Ukuran Velokiraptor ukurannya relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan dinosaurus karnivora lainnya, yaitu dengan panjang 1,8 hingga 2 meter dan tinggi sekitar 1 meter, bahkan di bawah 1 meter. Dengan perawakan tubuh yang lebih langsing dibandingkan dengan di film. Inilah alasan kemungkinan Velokiraptor memangsa hewan-hewan kecil. Ukurannya di film sengaja diperbesar agar kelihatan lebih menakutkan dan menarik. Selain itu, film Jurassic Park juga meminjam anatomi dari morfologi dari dinosaurus yang masih sekelompok, yaitu Deinonychus yang sering dibilang masih satu spesies, padahal sudah beda jenis. Jika masih kurang paham, bisa lihat di tabel foto ini. Kita cukup panjang membahas di chapter 1. Sekarang kita sudah mengetahui gambaran bahwa bentuk Velokiraptor asli itu beda dengan di film. Namun, di video kali ini saya sengaja menunjukkan footage Velokiraptor dari Jurassic Park, karena masih terbatasnya video tentang Velokiraptor yang baru, apalagi yang berbulu. Kita kembali ke pertanyaan awal, Apakah benar raptor ini merupakan raptor tercerdas daripada dinosaurus karnivora lainnya? Peneliti menemukan beberapa bukti kecerdasan Velokiraptor. Velokiraptor terkenal dengan kegesitannya, kecerdasannya, kecepatannya untuk menangkap mangsa. Meskipun tubuhnya lebih kecil dan ramping dibandingkan T-Rex, tetapi raptor ini memiliki proporsi otak yang lebih besar. Itu menunjukkan bahwa mereka memiliki kemampuan kognitif yang lebih tinggi alias lebih cerdas. Struktur otaknya yang kompleks yang bertanggung jawab untuk penglihatan, pengendengaran, dan memori. Kecerdasan mereka mungkin berbeda dengan kecerdasan mamalia pada umumnya, dan peneliti mungkin masih belum sepenuhnya memahami bagaimana cara mereka berpikir. Berlaku berburu mereka kemungkinan berkelompok dan menggunakan strategi untuk menangkap mangsanya, mengingat mereka spesies yang sangat cerdas. Mereka juga dapat berlari dengan kecepatan hingga 60 km per jam, yang memungkinkan mereka untuk mengejar mangsanya dengan mudah. Jadi, jika kalian naik motor dengan gas normal 50 hingga 60 km, pasti akan tersusul sama raptor ini, kecuali kalau kalian ngebut banget sampai 80 hingga 100 km-an. Kembali ke raptor tadi, cakar Velociraptor ini panjang banget dan tajam di kedua kakinya dan tangannya. Cakar ini digunakan untuk menyerang, membunuh, dan memegang mangsanya, serta dilengkapi dengan gigi yang tajam, membuat mereka dapat dengan cepat mencapai daging mangsanya. Kelincahan Velociraptor sangat kesit dan dapat berbelok dengan cepat. Ini semua didukung dengan bentuk badannya yang ramping, serta ekor yang kaku dan panjang ini berperan sebagai penstabil saat Velociraptor berlari dengan cepat. Peneliti juga menemukan fosil Velociraptor bersama mangsanya, seperti Protoceratops. Lalu ada pegas gigitan pada fosil mangsa yang menunjukkan pola konsistensi dengan cakar Velociraptor. Velociraptor, sang pemburu gesit dan terkenal dalam film Jurassic Park, ternyata memiliki banyak perbedaan dengan gambaran yang di film. Penelitian menunjukkan bahwa mereka itu lebih kecil, berbulu, dan kemungkinan berbulu mangsa-mangsa kecil. Meskipun tidak sebesar di film, Velociraptor tetaplah predator yang cerdas, dan efektif dengan cakar yang tajam, gigi yang kuat dan kelincahan, serta kecerdasannya yang luar biasa. Mereka mampu beradaptasi dengan baik di habitatnya dan memiliki strategi berburu yang kompleks. Mempelajari Velociraptor membantu kita memahami keragaman dan keunikan dinosaurus, serta memberikan wawasan tentang evolusi dan kehidupan di masa zaman kapur akhir. Peneliti masih mencari misteri lainnya karena meyakini bahwa masih banyak misteri yang masih belum terungkap. Terima kasih yang sudah ikut menjelajahi zaman kapur akhir ini untuk mengetahui lebih banyak tentang raptor gesit ini. Semoga eksplorasi ini membuat kalian lebih mengenal tentang raptor ini. Jangan lupa untuk share dan subscribe channel ini, karena kedepannya channel ini akan menjelajahi masa lalu untuk membuat video tentang hewan purba lainnya, entah yang sudah punah ataupun yang masih hidup. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.